Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Gagal menyalip IRTT Wasterly-Dastro. Temkap Serang punya bukti kepemilikan lahan SDN 4 Anyar. Puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta, tepat dari Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Keragilan dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Serang. Bangunan liar yang sudah berdiri bertahun-tahun ini dibongkar karena melanggar peraturan daerah tentang K3. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat karena beberapa bangunan sudah dibangun secara permanen. Sebelum dilakukan pembongkaran, PMKAP telah melayangkan surat sejak 2 bulan lalu kepada pemilik bangunan liar. Pembongkaran ini berawal dari pengaduan masyarakat sama hasil cegah dini sama antisipasi dini kita melalui patroli. Yang mana terbanyak terdapat bangunan liar di sepanjang Jalan Negara yang meliputi wilayah Kecamatan Ciruas, tepatnya Desa Kaserangan, dan Kecamatan Keragilan, tepatnya Desa Kaserangan. Satmo PP akan melakukan pembongkaran jika ada pihak yang mendidikan bangunan secara ilegal. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sengketa SD Negeri 4 Anyer di Kecamatan Anyer terus berlanjut setelah pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan melaporkan sejumlah pihak dengan bukti dokumen kikitir dan surat pernyataan peminjaman lahan. Pemerintah Kabupaten Serang melalui kabak hukum Pemkap Serang menyatakan siap untuk menempuh jalur hukum. Pemkap Serang mengklaim tanah SD tersebut merupakan milik Pemda dengan bukti yang tercatat di neraca aset. Selain itu, Pemkap Serang juga memiliki surat keterangan desa pada tahun 1989 yang menyatakan jika tanah tersebut merupakan tanah bengkok desa. Yang pertama, di neraca aset kami itu sudah tercatat bahwa SD 4 Anyer itu merupakan aset pemerintah daerah. Itu yang pertama. Tahun 1989 dikeluarkan keterangan desa bahwa itu adalah tanah bengkok tahun 1989. Artinya, ketika bicara tanah bengkok ini, ini tidak diperjual belikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang berharap kegiatan belajar mengajar tidak terganggu selama proses hukum berjalan. Hal-hal yang berkaitan dengan adanya pengakuan atau klaim dari seseorang, sepanjang itu memang yang bersangkutan memiliki dasar dan mau mengajukan ke pihak pengadilan, biaya itu dipersilahkan. Jadi, kami tidak menghalang-halangi supaya nanti ada kepastian. Hingga saat ini tumpukan batu yang ditumpahkan pihak yang mengaku ahli waris masih menumpuk di depan gerbang sekolah. Penyegelan ini dilakukan yang kedua kalinya setelah pada bulan Maret lalu penyegelan juga dilakukan dengan cara mengunci gerbang sekolah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sedang asik mandi, kaki bayi laki-laki terprosok hingga terjepit lubang saluran kamar mandi rumahnya di Jalan Kemuning 3, Kejamatan Pamulang, Tanggerang Selatan. Orang tua sang bayi berusia 17 bulan tersebut kesulitan untuk melepas kaki yang terjepit hingga harus meminta bantuan petugas damkar. Sang bunda pun tidak henti-hentinya menenangkan anaknya yang terus-terusan menangis ketakutan, terlebih saat petugas damkar yang berusaha mengeluarkan kakinya yang terjepit. Peristiwa bermula saat bayi bernama Raifan Syah sedang dimandikan oleh ibunya. Diduga bayi tersebut tanpa sengaja menginjak penutup lubang saluran hingga terbuka dan membuat kakinya masuk hingga terjepit. Mengetahui hal tersebut, ibu bayi pun berteriak meminta pertolongan kepada penghuni rumah lainnya yang dengan segera menghubungi pihak damkar. Secara perlahan dengan menggunakan gerinda kecil, petugas damkar mulai memotong pipa saluran yang menjepit kaki bayi malang tersebut. Nah mandi ternyata bundanya teriak-teriak, si Rae kakinya masuk ke selokan katanya gitu kan, kata saya, ya Allah kenapa? Nah terus kita pada menuju ke kamar mandikan, akhirnya mau dianin sama kakinya mau diangkat sendiri tadi ya, kata saya, gak usah, ini ngeri, soalnya kan tumit itu kan pasti mekar begini, makanya akhirnya saya langsung sigrah manggil pemadam, kata saya gitu, panggil damkar aja dah panggil damkar, pasti sigrah dia mah cepat, kata saya gitu, akhirnya teleponlah itu pemadam, Alhamdulillah ditanggapi dengan cepat. Setelah satu jam pipa saluran pun berhasil dipotong dan kaki bayi akhirnya bisa terlepas. Akibat kejadian tersebut, kaki sang bayi mengalami lecet. Aril Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini, saya Rusdi Molana mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!